Kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners. Satuan Reserse Kriminal Polres Langsa berhasil membongkar sindikat pencurian kendaraan bermotor dan menyita puluhan unit sepeda motor Honda Beat dan Scoopy. Dua pelaku adalah residivis kasus yang sama, yakni ED warga Kecamatan Langsa Kota dan Tersangka IW warga Kecamatan Langsa Lama. Tersangka ED dan IW disergap tim Resmob saat berada di Jalan Sidorejo, persisnya di sekitar RSUD Langsa. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh Rekan Zubir, wartawan Serambi News yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Zubir. Halo selamat sore. Ya Zubir. Zubir bisa Anda jelaskan berapa unit sepeda motor yang berhasil disita pihak berwajib? Pihak berwajib dari Satuan Tim Resmob dari Satuan Reskrim Polres Langsa berhasil menyita untuk barang bukti sepeda motor 22 unit, termasuk satu mobil pickup yang dijadikan tersangka untuk alat pengangkut. ke-22 sepeda motor ini disita dari tangan dua pelaku yang merupakan residipis kasusnya bersama, bahkan satu di antara residipis ini, ED, berisinya berinisial ED, merupakan pelarian dari Lapas. Sebelum dia mengakhiri masa hukumannya, dia ternyata kabur dari Lapas Langsa sekitar tahun 2007 silam. Ya, kemudian mengapa pelaku memilih khusus sepeda motor Honda Beat dan Scoopy? Ya, jadi menurut keterangan dari tersangka, kepada penyidik yang disampaikan oleh Satuan Reskrim, Ibu Krista, pelaku lebih memilih sepeda motor jenis Beat dan Scoopy, karena selain harga jualnya lebih tinggi dan mudah untuk dijual, sepeda motor ini lebih mudah untuk dicuri, terutama bagi korban yang lupa menutup tutup kunci pengaman. Ya, selama ini tersangka lebih memilih dua jenis sepeda motor itu. Dari 22 barang bukti sepeda motor tersebut yang disita oleh aparat, 18 unitnya adalah merek Honda Beat 1, Scoopy, dan dua sepeda motor jenis lainnya. Kemudian berapa harga sepeda motor curian yang dijual oleh pelaku? Jadi, untuk harga bervariasi, menurut tersangka jika sepeda motor masih baru, ya pemakaian satu tahun, dua tahun, mereka bisa menjualnya sampai harga 4 juta hingga 5 juta. Tapi yang kondisi sudah usang, tahun pembuatannya juga lebih rendah, sekitar 2 juta hingga 3 juta per unit. Baik, terima kasih Zubir atas laporan Anda dan tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Langsa. Berikut tayangannya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan, jadi pada hari ini kami dari Polres Langsa, Kasat Reskrim, telah melakukan pengelengkapan terhadap tindak-tindak bidana pencurian dengan pemberatan. Jadi, berinisial TW dan berinisial TID. Untuk TKP yang sendiri, ada di 9 TKP di wilayah hukum Polres Langsa. Terjadi mulai dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember. Dan di hadapan rekan-rekan juga dapat dilihat ada 22 sepeda motor hasil dari pencurian yang dilakukan oleh pelaku, serta ada 1 unit mobil carry yang sebagai alat bantu. Ya, jadi pengelengkapan ini pencurian pengendaraan bermotor dilakukan oleh 2 pelaku berinisial ED dan IW. Terjadi di wilayah hukum Polres Langsa. Untuk TKP-nya ada 9 lokasi. Kemudian untuk modus operandinya, begitu kedua pelaku ini menyisir lokasi, ditemukan Honda Beat, karena ini spesialis Honda Beat. Honda Beat tidak ditutup rumah kuncinya. Salah satu pelaku turun, kemudian dimasukkan kunci T tersebut ke dalam kendaraan bermotor. Kemudian pelaku pergi, mobil carry yang digunakan oleh satu pelaku lagi sudah menunggu di jarak ratusan meter dari lokasi. Motor ini langsung masuk ke dalam mobil carry, kemudian langsung pergi meninggalkan lokasi. Untuk barang bukti sendiri ada satu buah kunci pas, nomor 8, kemudian satu buah kunci letter L, satu handphone, satu mobil Suzuki carry, 22 sepeda motor Honda Beat, kemudian satu buah motor Scorpio. Demikian. Ini keduanya residivis nih? Keduanya adalah residivis. Pak Kasat, ada imbauan ke masyarakat ini Pak Kasat? Jadi kami mengimbau kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati ketika melakukan, ketika memarkir kendaraan bermotor, khususnya di lokasi-lokasi yang tidak bisa dipantau. Dan jangan lupa untuk menutup rumah kunci, karena pelaku-pelaku kejahatan ini sangat senang sekali begitu melihat rumah kunci itu terbuka. Dan kami mengimbau kepada masyarakat untuk tetap selalu waspada dimanapun dan kapanpun kegiatan. Karena kejahatan itu ada ketika timbul niat dan kesempatan. Demikian. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.